Dan inilah dia match yang kedua, game yang pertama antara geng Kabak Basre versus DDI, Serena masih ditemani sama Koulius dan juga Virgil Ralia dan kali ini akhirnya Dewin aka Earl ini menurunkan kembali nih dari Serenanya, cukup jarang terlihat, terakhir aku ngeliat dia itu kalau gak salah di salah satu turnamen yang cukup besar Dan dia akhirnya turun kembali, ini aku cukup penasaran sih, tapi ini dia lucky boy, hat to hat Dan juga oing-oing, ini kayaknya oing-oing waktu masih pendek, tadi gondrong rambutnya Oh iya, betul Fotonya kayaknya dua tahun yang lalu Atau setahun lalu lah ya, kan rambut cowok kayaknya masih cepat panjang ya Iya, makanya oing-oingnya tadi ini beda rambutnya, tapi miskannya juga dicicil-cicil sama Giselle Biasa Biasa, Mami Giselle Ini Ele lagi cosplay jadi Mami Giselle ya saudara-saudara Jadi dia hasrat melindunginya sangat tinggi, tapi harus hati-hati juga karena Breath of the Ocean dari seorang chest ini juga sangat berbahaya Terutama ke arah seorang Funi, dan ternyata cowoknya itu dipegang sama Funi Tapi hati-hati, Karen juga bakalan melihat ke arah orange buffnya Dan ini udah mulai digangguin sama Sky dan Ele dan juga Chiwin Oh tapi harus hati-hati juga bakalan menjadi first blood tentunya Dan langsung saja diberikan kepada seorang Sky Well, 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 itu pertandingan cukup baik, tapi ini dia bahkan Ralph Wave-nya Mulai di aero wave lagi, Breath of the Ocean, tadi kalau nak ke arah dua hero Tapi Funi masih bisa survive dan dia pun harus recall, ini terjadi sedikit pertukaran role ya Yang misalnya Selena Midland, Chow Roamer, ini jadi balik Tapi di sini Earl sebagai roamer, dia bakal kesulitan untuk bisa clear lane Dan sehingga dia hanya nahan aja supaya Funi gak ketinggalan gold dan juga level tuh Makanya dia gak mau cepet-cepet clear Iya, karena tadi juga kan memang Funi-nya pulang dulu ya, tadi ke base Makanya dia tadi yang nahan adalah Earl itu sendiri Tapi kalau kita ngelihat dari orange buffnya ini bakalan digangguin juga sama Riman tentunya Tapi kenalnya ke arah Sky, bukan ke arah dari buffnya Dan sekarang bakalan coba untuk digabukin lagi Tapi sanguin kaunnya, cakep banget dari seorang Cincara Chow Berhasil mendapatkan satu Riman So ini berarti dua kill tanpa balas Langsung diamankan oleh teman-teman dari Gpex Basring Ini early yang bagus banget untuk mereka menemukan tempo early-nya Tapi ini dia chest-nya, mencoba untuk langsung aja dengan Ocean ODT Bahkan Funi harus menjaga jaraknya kembali, gak mau terlalu komit Karena saat ini Gpex Basring sedang mencoba untuk melakukan setup Walaupun junglernya jauh, kayaknya di bottom lane Iya, tapi dia kayaknya di setup mungkin dengan harapan mancing Mancing dari chest-nya atau mungkin dari rimannya sendiri Karena sepertinya mungkin mereka mau mirroring di bawah tuh Mau mencoba untuk ambil di bawah, jadi di atas pura-pura aja terlebih dahulu Tapi dengan atas kaya udah bakalan harus cukup kesulitan Rough wave-nya dari mengejar Tapi sekarang masih ada jab juga yang bakal dikeluarkan untuk mundur Tapi terkena ternyata dari brand of the ocean-nya Oh, harus hati-hati juga, masih ada back fit dikeluarkan Langsung coba ke arah seorang chest dan berhasil didapatkan satu kill tambahan Nah, ini dia kan, impact langsung diajak Tapi Tehiong, tadi hampir ajak konek ke arah riman Untungnya masih belum bisa kan naik nih ya Kalau nggak dipati lele, panas dingin dia lah Iya, betul, langsung pulang dulu Ini kenapa konek jadi kayak mode background sound tiktok Astaga Tadi, apa, dua yang terkena konek bilang seginit, 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 boom Iya, ampun Tapi kalau kita lihat juga tentunya dari Keiran dan juga Miss Kam Coba ke arah seorang gisah, tapi ya eleh Masih bisa pulang tentunya ke dalam base Dalam bentuk layar abu-abu Iya, layarnya kan mau tidak mau hitam putih dulu Dan Tartal pun menjadi didapatkan oleh DDS Serena Nah, harusnya terjadi, bisa dibilang sedikit misplay ya tadi ya Dari gengnya Pak Basreng Karena tadi mencoba untuk overextend tadi Tapi ini dia bouncing ball dikeluarkan Bahkan Sky pun harus mundur Apakah dia bakal dicoba untuk dikontes? Karena walaupun darah Tarnalese karat, ini bahaya banget Tarnalese dikeluarkan Circling Eagle dihajar juga Sky-nya pun tumbang Dan seperti yang Golis bilang, itu 4 hero Kalau Sky mencoba untuk mencuri rugi Karena yang ada di DDS Serena dapetin Tartal, dapetin Jungler Iya, dan ini malah jadi Mungkin ada sedikit miskomunikasi juga ya Dan tadipun eleh masih cukup jauh juga berjalan dari area base-nya Karena kan dia baru hidup kembali So dia agak sedikit terlambat Karena Sky-nya tadi mungkin pemikiran dia adalah Dia nggak mau lepasin objektifnya Dia mau nakut-nakutin teman-teman dari DDS Serena Tapi mereka juga sadar, mereka unggul dari segi jumlah That's why berani untuk majuin dan cicirin Sky-nya Ini dia, falling star moon dari Miska Tapi Giselle mulai langsung nge-backup Aneh banget Le, nama lu deh Le, le aja deh ya Tapi ini dia langsung di-clink eagle Bahkan Cinca racau Yang menjadi korban Dari siraman air terjun Tapi dari seorang Earl Dia langsung nge-backup karena bottom lane Dan grobak goldnya dikasih untuk Sky dulu nih Karena eleh masih, eh Cinca masih harus tertumbangkan Betul, dan ini juga penting ya tentunya Untuk bisa memperkaya dari jungler itu sendiri Karena tadi Sky sudah sempat ke take down juga Oh tapi tembok nyamuk Dapet dua orang tentunya Masih ada bouncing ball Mundur dulu sedikit Mundur dulu bersama dengan Earl Harus mundur ke belakang Sangwin, kau kena ke arah seorang Chill, oh my god Harus mundur lagi Tentunya regroup Dengan teman-teman dari DDS Serena yang lainnya Berbahaya banget kalau misalnya sampai kepisah lagi Dan bahkan Riman pun harus pulang Karena dia punya mana udah nggak banyak Tapi chill Hati-hati, kena lagi Oh, bad impact yang terakhir Berhasil mengenai ke arah seorang chill Hati-hati Masih ada lele Connect juga Dan coba untuk dicicil aja terlebih dahulu Sangwin cloudnya nggak kena terlihat Tapi bad impactnya itu mantep banget loh dari tadi Tepuk, tepuk, tepuk Satu bar Rage P Terus menerus digerus Duel Dragon mulai digajar juga Menuju ke arah Cairan Dari tiga satu bar Di Amalfanded Masih bisa ada penyelamatan dengan Titan Rage Gisela dalam bahaya Tapi Cairan memang bisa ditemukan oleh Cine Cara-cara Farisar Moon Menumbangkan Ele Yang menjadi satu Tukar satu Sedangkan Batman Seguno mulai di pop-up Earl Mencoba-mencoba ke arah belakang Karena ada tiga hero yang mencoba Mengejar dirinya Iya Info yang bagus sekali Dari teman-teman di DDS Serena Dia tahu kalau ruby-nya tadi udah keluar Flickernya That's why ketika Miska berani Untuk maju Ele udah gak bisa kabur kemana-mana Karena flickernya udah dipakai duluan Tapi harus hati-hati juga Di area mid-late Eits Lele-nya hampir saja Mengenai ke arah seorang Esmeralda Masih berada di area tengah Dengan tiga orang dari DDS Serena Tapi teman-teman dari EPS Basel Juga udah mulai bakalan masuk Berek-dekop di OJ Sampai untuk masuk lagi Di combo dengan siri-dekop Dan langsung berhasil menumbang Ke Rage P Cairan Cairan-nya Kena ke arah seorang chest Dan menjadi shutdown tentunya Untuk seorang Ele Itu Pertukaran yang lumayan cukup baik Sebenernya dari Gengkapak Basreng Karena dia langsung sigap Dari seorang Funi Jadi 2F Dragon juga sempat dikeluarkan Walaupun memang Gila sih Seperti yang kalau you mention ya Bahwa chest Dengan permainan surprise attack Yang ini bakal jadi PR bagi Gengkapak Basreng Tadi ketika draft Sudah sempat kalau you sebutin Karena dari mereka semua Untuk yang open map Saat ini tuh gak terlalu banyak hero nih Iya kan Paling ngandelin abyssal trap Dari Selena di Atly G Betul Untuk sekarang Tapi seenggaknya Dengan kelincahan dari seorang Chow Dan juga Ele Yang bermodalkan Ruby Dan sering banget rotasi Nah ini bisa jadi Tapi harus hati-hati juga Riman Sepertinya bakalan menjadi Bulan-bulanan dari teman-teman GpX Basreng Oh Sekayanya berhasil mendapatkan Satu orang Sementara itu chest Maju ke tengah formasi Dari teman-teman GpX Basreng Dan mundur ke belakang Diganti lagi front line-nya Dengan seorang Esmeraldo Namun sayangnya Harus tertakedown Tiga orang Dari DDI Serena Berhasil ditumbangkan Tanpa balas Dan ini GpX Basreng Udah enak banget Karena Cincau Udah dapetin 6 point kill Walaupun saat ini Taran Revenge Dari Kairan Belum mau dilepaskan Dan mereka mencoba Untuk mengincar Outer Middle Turret Dan Opended Bagus banget Dari seorang Ele Connect ke arah 2 hero Tapi belum mau dipolong Up Tyran Rage Gak connect ke arah tembok Dari Cilm Cambutok Masuk juga Diajar juga Dengan Circling Eagle Tapi Dua Dragon Sekirip-sekirip-sekirip Gak lanjutin pake boom-nya Karena Kairan Masih bisa kabur ke belakang Outer Middle Turret Masih bisa bertahan Oke Hampir saja tadi Untungnya yang kena Seorang Miska Karena kalau yang kena Seorang Kajita Yaitu Chess Ini pasti bakal Di all-in banget Tapi Satu Outer Turret Yang berada di area Midlane Bakalan berhasil Diancurkan oleh seorang Sky Sementara itu Ternyata Chess Harus menjadi bulan-bulanan lagi Miska berada di tengah Formasi dari GpX Basreng Mereka sudah mulai Muncul trator Ele Bakalan coba Untuk mendapatkan Lifestyle teman Sayangnya Gak cukup Kalau di hadapannya Seorang Esmeralda Oke Tapi dari puninya Kali dia menjadi Icaran Sampai Kalaupun connect Dan Rage Pula dihajar Menuju ke arah Sky Yang mencoba Untuk escape Tapi sayang sekali Cincaunya Masih berhasil Untuk mendapatkan Chiyo Kairan Dia berhasil Untuk attack Dan seorang Sky Walaupun harus Ditukarkan nyawanya Jungler Tukar jungler Wah Dua Tukar dua juga Tentunya Tapi memang Sempat formasi Yang sempat digunakan Oleh Aura Fire Dimana Dia menggunakan Hyper Kufra Atau jungler Kufra Yang digunakan Oleh Kai Dan kalau dari itemization Kufra tetap dia Fokus terhadap Item defensive Untuk ada Molten essence Death Note armor Dan juga shield Untuk menuju Ke arah Dominance Ice Sedangkan Kalau dari Ini Kadita betar lagi Bakas sakit Dan menuju ke Lightning Truncheon Tapi kalau Dari seandainya Dari seorang Punya Dari Sky Sudah ada War X Dan juga Hunter Strike Yang harusnya Menuju ke Malefic Roar Biar sekali Gebok Autobonyok Waduh Biar sekali Gebok Autobonyok ya Tentunya Dan itu bakalan Makin manius lagi Tapi harus hati-hati juga Ini Lele dari seorang Earl Tentunya Sangat mengintimidasi Ke arah Jungle dari diri Serena Virji Virji Hadir Pasti keuntungan Kufra Kalau dijadikan jungler Keuntungan Kufra Untuk dijadikan jungle Tebel Iya Sakit Iya Bouncing ballnya Juga bisa jadi Untuk kabur Karena dia Jatuhnya semi-semi Anti-sisi ya Walaupun kalau misalnya Kenal lele Serena Dia Gak bakalan Berhenti Kenastan Gak bakalan balik ke formnya Tapi sebagai bolanya Dia tetap Diam Cuma seenggaknya Dia punya mobility Bakalan lebih enak Dan lifestyle Jadi pasif Tapi ini dia Mulai juga di CC-Cicil Mencoba untuk Mancing ikan Di air keruh Karena kondisinya Masih lima lawan lima Untuk saat ini Dari GK Pak Basra Mencoba untuk Memancing teman-teman DDD Serena Supaya team fight Tyron Revenge Udah mulai diguarkan Konek ada 2 hero Tyron Rexy Bagus banget Langsung di follow Sama teman-teman DDD Serena Sedangkan langsung Tershatan cincaunya Yang gak bisa Ngapak-ngapain lagi Dihajar Dengan Circle Eagle Sedangkan Earl Dia mencoba untuk Mundur Dengan skill Gerotnya Dan kali ini Ini yang Kolius Bila Memancing ikan di air keruh Karena lordnya Dalam bahaya Walaupun Sky Masih bisa menculik Seorang chill Tapi Skynya Mencoba untuk Melakukan pencurian Bahkan lordnya Tercuri Kembali oleh Seorang Sky Dan Earl Mencoba untuk Kabur Dikabur dengan Seorang Ele Mencoba untuk Ada dua hero Walaupun Ele harus tumbang Double kill Masih didapatkan Circuit Eagle Menuju ke arah Vundur Tapi masih ada Skuknu Ragnu Uknanya belum Mau dikeluar Belum Sabar Iya Oke Masih bisa Tentunya Cuman untuk Nakut-nakutin aja Karena teman-teman DDD Serena Tapi lordnya Karena sudah berhasil Tercuri Dan ini dia Instant replay Presented by Virgo Gimana tadi Posisinya Berani banget Nabalkan Ke arah lima hero Benar Karena memang lord Itu kan harganya mahal Dan job dash Seorang jungler Adalah mendapatkan Objektif lord Itu yang paling penting That's why dia masih Menangkapkan objektif Baik Walaupun disini Harusnya kalau Ele Gak cover Tadi harusnya bisa kabur Cuman karena jiwa Defensivenya Ele Bagus banget Menurut Colius Dia langsung mencoba Untuk meng-cover Seorang Vundur Betul Tinggal gimana Memanfaatkan Dari kondisinya juga ya Kadang ada yang harus Memang direlakan Ada yang harus Dipertahankan Cia Kayak cinta Tapi kalau kita lihat juga Tentunya Cinta Locong Sudah kembali lagi Kedalam line of down Karena tadi sempat tertakedown Dan bahkan Satu bad impact Yang tadi Pedih banget loh Karena seorang chill Setengah darah kok Lius Langsung diajarkan tadi ya Dari sini juga Ele Mencoba untuk dihajar Dengan Tyron Revenge Walaupun seperti kita tahu Ele udah mulai tebal Tapi ini dia ya Narik jodohnya pulung Siap Le Gak dapet siapapun Gak gak Itu teori menarik minion Supaya clearnya lebih cepat Gitu Kirain memang Gak sengaja Teori menarik minion Gitu aja Supaya gak deket-deket Sama base turret Nanti kan kalau declare minionnya Malah yang ada Dia bisa diserang sama base turret Jadi itu lane pushnya juga jalan Di area top dan juga bottom lane Kalau kita lihat juga tentunya Posisi dari teman-teman Di DA Serena Oke mereka lebih prefer Untuk ngefend di area bottom lane Karena di top lane nya Tadi masih ada Miska juga Yang dikirim Untuk men-defense turret Yang berada di top lane Base turret nya Jadi ini tinggal Base turret dari DA Serena Dan mereka harus bermain secara defensif Sambil gengapak basren Sepertinya bakal melakukan Formasi freeze lane Supaya Mereka gak dapetin goal Gak dapetin level Dan nantinya ketika Load nya bakal muncul Dalam waktu kurang lebih 15 detik Baru dihajar Tapi ini Itemization bagaimana Virgie? Dari itemization nya Kalau ngeliat Ke arah Kiren ya Dia udah jadi Satu molten essence juga Dia udah bawa Dreadnought armor Terus dia ada Satu lagi itu Dominance ice Sama setengahannya Dari magic defense ya Itu biasanya silence rope Biasanya nanti kayak Bisa ke Athena juga jadinya Dan kalau molten essence sih Ini enaknya dia Siapapun yang deket Dari covernya bakal kebakar Dreadnought armor ini Harusnya nanti buat nahan Ke arah seorang sky Yang mana dia itu Setengah hanya anti kiras ya Teman-teman Untuk physical defense Jadi ini bakalan Lebih sustain Ketika nanti dia coba untuk Let's say Ngegeprek ke arah sky Atau nanti kalau misalnya Kena sama fundur-dur Dari dia punya The way of dragon Itu masih bisa sustain Dari Kirennya sendiri Tapi disini puni Mencoba untuk menculik Karena Korosive strike yang Masih cukup on time Sehingga Sekirip-sekirip-sekirip Boomnya gak bisa keluar Gak bisa keluar Tapi harus hati-hati Ciwin udah mulai kelihatan juga nih Dari Earlnya Harus mundur dulu Ke belakang tentunya Udah mulai Coba diloncati lagi Coba untuk melindungi Ke arah seorang Cincao Sangwin Berhasil mengenai Ke arah seorang Brody Miska Masih bakalan menjadi Brodliner untuk teman-teman Dari Didi Sirena Tapi Funi Lihat dia mundur Ke arah yang sebaliknya Dia coba untuk Ligrup lagi Mempertahankan dari Tarot yang berada Di area mid lane Namun agak sedikit Kesulitan Karena sudah mulai Sekarat Dari Sky Dan juga Funi Ini PR dari Didi Sirena adalah Ngincer Cincao Karena dari tadi Cincao memberikan Damage yang Begitu sakit That's why Siapapun yang bisa masuk Kayak Miska Kayak misalnya Chess Dia tuh harus bener-bener Aim Cincao Secara keseluruhan Atau bahkan Cairan Dia harus main Dini-dini depan Supaya Cincao nya ini Gak dapat posisi enak Untuk melepaskan Kelelawar Kelelawar kesepian Kelelawar kesepian Karena memang Dari tadi Positioningnya Cincao ini Cukup bagus Aku bisa bilang Susah banget Untuk nyari dia Bahkan dia cuma Ketak down dua kali Terlepas dari berbagai Percobaan yang Dilakukan Didi Serena Untuk menculik dia Gitu loh Tapi balik lagi Karena cover dari Teman-teman GPX Basra Yang juga cukup baik Tentunya dari Ciwin Dan juga Dari Earl ya Ataupun dari Funi juga Yang selalu setia melindungi Tapi harus hati-hati lagi Karena Ciwin barusan Terlalu offside Funi nya berada Di area samping Dia maju agak Kedepanan Dan sky nya di belakang Momen ini langsung Dimanfaatkan Sama teman-teman Dari Didi Serena Oke Tapi Basra tarut berhasil Untuk dihancurkan Bahkan Miska nya tadi Terkena Sangwin Cloud Dan langsung Tertek dan karena Bad Impact nya pedes banget Kita lihat Basra tarut pun masih Bersedia amankan oleh Suara Sky Sangwin Cloud Konek ke arah riman Yang mencabut melakukan Defansi Walaupun digebok-gebok Dan langsung tersetak Juga oleh Seorang Sky Basra terbuka lebar Kayran yang mencabut Untuk bertahan Ternyata terkena Bad Impact Tapi Rovev nya ternyata Gak bisa konek Beserta Breast of the Ocean Ternyata match Langsung dicapit lagi Dan lagi akhirnya Kayran pun langsung Tumpah dan triple kill Masih dapet oleh Suara Sky Lucky for Maniac Sky Hey Hey Hati-hati Walaupun dia udah Tau mau menang Yaudah lah Sekalian aja Cacing-cacing Naga-naga Kita kebuk Sampai dapet Iya Dan congratulations Untuk Gpex Basra Yang berhasil mendapatkan Poin pertama Tapi ingat Ini Best of 3 series Masih ada kesempatan Untuk teman-teman Dari Didi Isirin